Ada SD rasa MG, ukuran HG, detail RG, tapi nggak semahat PG! RX-78 by Sun Toys! RG-78 by Sun Toys! Kita cek ya! Ada peringatan disini yang unik, disini jadi ditulis ini bukanlah mainan. Cek manual. Jadi satu is menerbitkan dua model kit RX-78, yang pertama warna standar, yang kemudian warna hitam dan merah. Jadi di SD ini sudah termasuk action base, dan banyak juga sih katanya bonusnya, nanti kita cek ya. Kita lihat manual. Jadi full dari bodinya itu nggak ada stikkel sama sekali, semuanya adalah part, itu yang bikinnya keren. Dan yang paling penting juga dapat water decal, jadi tinggal aplikasiin aja di Gundamnya yang pasti bikinnya tanpa kece. Dan ini dia kit dari Sun Toys! Yang keren dari Sun Toys, ini desainnya cakep banget jadi original, karena bandainya nggak ada plotuk yang seperti ini. Dan bisa dikatakan juga ya, walaupun desainnya X-78 itu dari Jepang, tapi keluaran ini adalah keluaran dari pabrik Cina. Tapi detailnya nggak kalah cakep juga. Dan yang paling penting adalah dengan ukuran yang mungkin sama seperti HG, dan detail yang seperti RG, karena punya double atau dua warna. Atau kita sering sebutnya namanya two-tone, jadi sedikit ada warna abu-abu seperti warna RG. Untuk desain mungkin menurut atau mengikuti Slary Origin, bisa juga mengikuti versi yang biasa, karena di sini juga dapat river buat di punggungnya, dan berbagai macam part yang ada di sini. SD ini punya inner frame, jadi bisa dikatakan seperti MG pada umumnya. Selanjutnya yang keren adalah dapat part effect, jadi seperti olah-olah seperti terbang. Part effectnya banyak bisa dipakai, yang terutama ada di backpack di bagian sini, kemudian ada bagian di sini juga. Mungkin yang agak disayangkan ini adalah tangannya, ini masih fixed hand, jadi nggak bisa gerak-gerak seperti RG. Nah, kalau untuk comparison, ketika diukur, berdiri dengan guna-guna yang lain, ini ada RG, RX, jadi ukurannya mungkin lebih besar ya. Kemudian ada RG, HG Legilis, jadi mungkin bisa menjadi perbandingan ya. Banyak juga bonusnya, jadi kalau di boxnya, levelnya dapat 2, ininya dapat 2, kemudian Basoka-nya juga dapat 2, jadi serba double. Hanya saja shieldnya yang ini cuma dapat 1, kemudian banyak part yang lebih juga. Dapat 2 malah, dan lihat itu. Dapat 1 buah stand base juga yang nggak kalah keren, dan yang pastinya beda sama yang lain. Mungkin yang ininya sama ya, tapi tatakannya beda banget. Kemudian dapat clip part, jadi yang di kepala ini, yang di mata ini sebenarnya clip part. Dan dapat juga bonusnya lagi, jadi dapat 1 pasang, dapat 2 runner ya, runner yang L. Dan juga kepalanya ini bisa dipakai in LED, nanti bisa dilihat di review kotak-kotak. LED-nya tapi terjuang terpisah, nggak include di dalam boxnya. Dan ini part Basoka-nya yang dapat double. Ini part Basoka-nya, kemudian ini rifle yang di bagian ini, jadi dapat double. Yang sekali lagi, shadenya cuma dapat 1. Kemudian beam effect, jadi dapat beamnya, tapi mungkin ada sedikit bubble ya. Bubble di bagian sini, kayak ada gelembung. Tapi plastiknya bagus. Kemudian ada javelin dengan part effect-nya yang warna pink kemerah-merahan. Ngapain bang? Bang? Bang! Bang! Oke, kita close up ya. Jadi sebenernya kit ini agak ringki, jadi part-partnya itu gampang lepas. Pengertama yang bagian di sini dan bagian di sini. Pokoknya bagian di samping ini mudah atau lawan sekali untuk lepas. Yang di belakang juga agak sedikit lawan. Tapi yang bikinnya keren adalah, dia dapat 2 warna, ya ini warna abu-abu dan warna putih jadi dapat ya sama nih ya sama ya Nah yang paling keren juga lagi adalah bagian raster ini ini bisa gerak loh tuh lihat di kepala jadi pot yang clear tadi jadi ini matanya clear nggak sticker dan menurutnya ini bolong ini juga bolong bahkan yang ini juga part nggak seperti SD pada umumnya yang disininya ini punya mungkin hanya stiker ya Nah desain yang ini mungkin sama seperti origin rifle nya punya patwana merah kayak durian kemudian salah satu bagian yang keren di belakang adalah trasternya bisa gerak aduh falanya jatuh ini bisa diangkat ini bisa diangkat bisa diangkat bisa diangkat juga dan bisa diturunin ditutup lagi kakinya juga punya traster jadi yang bagian sini bisa diangkat ini bisa diangkat untuk pergelangan kaki nggak mungkin hanya seperti ini ini mungkin kita lepas dulu ya itu udah kayak RG atau kayak MG kan PC sih tangan kakinya juga bisa di kanan-kiri kanan-kiri agak ringki ya gimana setelah lihat review singkat ini apakah tertarik untuk memiliki dan memenang SD Master Great by santai kalau mas jawaban sendiri suka sama desainnya suka sama double tone warnanya jadi ada abu-abu kemudian ada putih kemudian detailnya yang cakep banget kemudian yang kakinya yang bisa bergerak traster yang bisa gerak tangan yang possible tapi sayangnya tidak diiringi dengan pot yang solid jadi bisa dibilang ringkih seperti itu padnya gampang choppot dan snafitnya yang nggak terlalu keras ya tapi lumayan juga kalau untuk detail semuanya oke pad yang tajem-tajamnya dapat banget bagian sininya bisa gerak juga bolong di pad di kepalanya juga oke dan yang bikin yahut juga detailnya bahkan ukurannya langsung di kotel-kotel ya langsung di kotel-kotel ya langsung di kotel ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau suka sama video ini jangan lupa di like jangan lupa di subscribe dan yang paling penting adalah kalau misalnya ada kritik dan saran jangan lupa di komen dan kalau juga misalnya ada kit Yang ingin kamu review Atau ingin Mas Javran review Bisa komen di bawah Atau kalian bisa request Kalau misalnya kit yang ada Langsung dieksekusi Dan ditungguin ya Di episode selanjutnya Bakal banyak episode Mengenai cat Dan cara custom Dan lain-lain juga Yang pastinya Gak kalah seru Sama episode di review Oke Dan kalian bisa dapatkan kit ini Seharga Rp400.000 Di 71A Planetarium Hobby Shop Bisa cek langsung Tokopedia Atau bisa langsung cek Facebooknya Dan bisa juga terkirim Di seluruh Indonesia Salam obot-obotan Sampai jumpa di next episode Bye-bye